Nah karena kita juara-juara waktu itu kayak misalnya juara satu akhirnya Ya juara-juara terus lah pokoknya pertandingan itu kita dipanggil sama asrama Sama klub kita lebih cepat sama Jaya Raya Sama klub Jaya Raya Dan abis itu dipanggil untuk masuk ke pembinaan yang lebih serius lagi jadi atletnya Dan mungkin dari lu mungkin ada kata-kata apa tali buat atletnya sendiri nih Yang sekarang lagi pengen berkarir Buat gue, buat atlet-atlet nih Yang paling penting itu lawan males diri sendiri Oke, lawan males ya Lawan males diri sendiri Itu akan ngebentuk mental juga ya Iya, dan tetap yang sama kayak selalu jaga etika kita juga Betul, ketitudenya Setiap orang harus Iya, karena memang ya rata-rata atlet itu Didoain juga sama orang-orang Kalau kita punya sikap baik Pasti orang akan doain yang baik Iya, rata-rata memang atlet harus gitu sih Banyak ya bener-bener kayak sopan santun Kita gak cuma sama senior kita doang kan Semua Semua orang lain Apalagi sama orang-orang tua Halo guys, selamat datang di Rally Cash Guys, pada program kali ini Bang Pai pengen ngundang teman-teman Bang Pai ini Untuk ngobrolin tentang dunia bulu tangkis Nah, sebelumnya sebenarnya Bang Pai udah pernah nge-tag Waktu itu sama Coach Andrea Distia dan Mas Wahyu Agung Cuma karena ada satu dan lain hal Jadi mungkin gak bisa tayang full Tapi nanti sedikit Bang Pai puterin cuplikannya Dan langsung aja Bang Pai pengen kenalin teman Bang Pai yang ada depan Bang Pai ini Kristal Francisca Mandagi Panggilannya, kalau gue sih biasanya Kristal Panggilnya salah? Tal Tal aja ya? Iya Oke, gimana kabar? Singkat aja Bang Kabar gue Alhamdulillah, baik Nah, kalau Bang Pai sendiri gimana dah? Terus, kabar teman-teman online-nya Bang Pai ini di dunia mayat Nah, terus sama subscriber-nya Riva Esports Itu apa kabar? Nah, jadinya gue bikin pengen program ini nih Kita pengen sharing nih tentang Ya, perbulu tangkisan yang ada di Indonesia Ataupun ada di macam negara Biar kayak semakin terinformasi Makin informatif Dan ya, kita pengen ngobrol kayak Pengen ngundang teman-teman nih ya Kayak semacam Kayak lagi nongkrong aja Atau kayak reunion aja gitu Makanya gue pengen Ya, coba bikin program ini Supaya Kayak lebih seru lagi Mudah-mudahan teman-teman semua juga Terinformasi tentang Perbulu tangkisan yang ada di Indonesia maupun ada di mancanegara Seperti itu Dan kemarin tuh banyak penasaran, Kak Jadi kemarin Kristal ini kan udah Monten nih Sampai dia review Tentang gore-nya Riva Esports MZ Bikin beberapa tutorial Dan ada yang nanya Siapa tuh Bang? Gitu, Tak Waduh Jadi, ceritain dong Ceritain dong Gimana? Jadi malu gue Bang, Tak Oke Selama gue tadi kan udah disebutin Tuh sama Bang Pai Sip Kristal Fransus Kamandagi Gue sama Bang Pai Ini temenan dari Ya, dari kecil lah Pokoknya Dari mungkin dari tahun Sembilan Belas, sembilan tujuh Di Jaya Raya ya? Di Jaya Raya kita ya Bang Sembilan tujuh ya Sama gue juga pernah lagi segini Sembilan tujuh Nah, terus Kemarin tuh Waktu di klub Sampai lu bisa masuk pus di klub Itu perjalanannya gimana Dan tahun berapa lu masuk? Wah Kalau diceritain mah panjang banget Bang Perjalanannya Pertama kali Ya intinya aja Pertama kalinya tuh Kita sebelum masuk asrama Atau pus di iklat itu Kita tuh kan Kayak ikut pertandingan-pertandingan Iya Zaman dulu sih Gak terlalu banyak Kayak sekarang Di pertandingan menjamur Dimana-mana ada Kalau dulu tuh kayak Kita ada pertandingan namanya Ke Jurcap Ke Jurcap ya Nah, terus dari ke Jurcap Kalau menang Itu kita lari ke Jurkot ya Eh, ke Jurkot Ke Jurda ya Ke Jurda langsung Ke Jurda Itu yang di DKI ya Kita Dari Jaya Raya Kita ke Pakai Jakarta Pusat Jakarta Pusat Terus abis itu nanti Dari ke Jurda itu Wakil yang DKI Nanti ada lagi Selanjutnya lagi Ke Jurnas ya? Kayak ke Jurnas Terus abis itu Banyak banget Nama-nama Sirnas Dulu kan tiap tahunnya Cuma 6 kan Sirnas itu Di DKI ya Bandung Tegal Surabaya Aduh, mana lagi Pokoknya Ada luar pulau juga Ada luar pulau Ada luar pulau Ya, cuman Ya, shortnya molly gue agak payah nih Dimananya Dan Karena kita juara-juara Waktu itu Kayak misalnya Juara satu Akhirnya Ya, juara-juara terus lah Pokoknya pertandingan itu Kita dipanggil Sama asrama Ya Sama klub kita Lebih ternyata Sama klub Jaya Raya Sama klub Jaya Raya Sama klub Jaya Raya Sama asramanya ya Di tahun Kalau gak salah ya Gue di tahun 2001 Gue 2001 Nah, kalau lu tahun berapa ya Bang, gue lupa deh Gue tahun 2000 Berarti duluan gue Memang masuknya Ya, karena kalau gue Kepentok nih dulu Kalau lu kan udah SMP Gue belum Nah, kebetulan Untuk anak asrama Zaman dulu tuh Buat SMP baru bisa ya Kalau sekarang Kayaknya SD pun Kayaknya udah ada deh Pembinaannya Ya, memang Ada masuknya ke Akademi dulu Mungkin nanti next tuh Baru SMP tuh Baru masuk ke Pustiklak Biasanya sih kayak gitu Tapi sekarang juga Udah ada juga sih Memang yang SD Atau di Akademi masuknya Kayak gitu Nah, ngomong-ngomongin Mengenai kita Masalah di Pustiklak nih Ceritain dong Kayak pencapaian lu Apa waktu itu Yang lu masih Lu ingat lah Pencapaian gue ya Bang Pencapaian bener-bener Gak bisa dilupain tuh Pas lagi Aqua Tropic Aqua Tropic Gue ngakilin Antara Pustiklak ya Iya, antara Pustiklak ya Yang paling Yang paling atasnya Yang kayak Ranking-ranking Paling atasnya Yang bisa ikut gitu Iya, betul Nah, waktu itu tuh Gue mendadak Kan gue gak dipakai Jaya Raya nih Gue dilempar ke DKI Nah, tau-tau gue mendadak Dipartnerin sama Jenna Gosali Iya Itu, tau-tau gue juara satu Oh gitu Ya, itu paling besar banget Buat kayak Bikin kaget aja lah Berarti itu kelompoknya apa tau? Pemula atau remaja waktu itu? Remaja Remaja ya? Udah remaja itu Berarti lu memang Udah pas masuk pun Berarti spesialis di Ganda Iya Tadinya sih enggak Tapi karena Tunggal Ganda ya Akhirnya gue difokuskan Ke Ganda sama Mbak Kus Retno Kustia Terus apa lagi? Selain akuatropi Lu juara satu Masih ada yang inget? Banyak Bang Yang kayak Gue baru ngomong juga Waktu sama Pia Zibadiah? Sirenas ya? Itu Sirenas juga ya Sirenas Seinget gue Sirenas deh Sirenas Jawa Tengah Iya Gue ngomong Pia tuh Pasti selalu juara satu Iya Tapi akhirnya kita pisah Dulu di pemula apa? Di remaja Waktu ngomong Pia? Pemula akhir Sampai Remaja awal kita dipisah Oh iya betul Betul Biasa anak Jaman dulu lah Iya Apalagi ada yang rangkep Ada yang main single double Ada yang lebih fokus kemananya Gitu Terus gini Ceritain dong Tantangan lu tuh Waktu dulu Saat jadi seorang atlet Kan lu cerita tuh tadi Perjalanan lu dari klub Bisa ke pusdiklat Dan di asrama Nah tantangan-tantangan lu Sebagai seorang atlet gimana? Ya tantangannya tuh Berat banget Iya Harus ngelawan rasa malas Gitu Lu juga pasti ngerasa gitu kan Bang? Pasti Secara lu Tiap pagi Kita harus bangun jam 5 Iya Kalau untuk yang muslim Udah pasti lah ya kan Karena sholat pagi Ya kan Nah tapi Buat yang kayak Gua nonis ini Tiap hari harus bangun jam 5 pagi Setengah 6 Udah di track Harus di track Kita lari Yang kayak Apa Lari yang 6, 5, 4, 3, 2, 1 Udah kayak sarapan ya Kali 2 bahkan Iya Terus kalau Ini tantangan buat gue kan Udah kejawab nih Kalau lu pencapaian lu apa Bang? Dan tantangan buat lu sendiri Itu apa waktu itu? Ya sama sih Kurang lebih ya Seperti lu kan Udah bener-bener kita di asrama tuh Udah bener-bener kayak Disiplin banget ya Kalau bisa dibilang ya Udah kayak semi-militer juga Dari mulai bangunnya Makan Latihannya Makan Sekolah juga Bayangin kita jam setengah 6 Latihan sampai jam 7 Jam setengah 8 Kadang-kadang Atau jam 8 Nah itu kan kita jam 8 Kan harusnya udah sekolah Sekolah sampai jam 12 Sampai jam 1 kan Terus Latihan lagi jam 2 Nggak bang kita sekolah tuh jarang Karena selain mungkin kita lebih banyak ambil latihan tambahan atau enggak pertandingan Gue pernah dalam waktu 2-3 bulan tuh sekolah paling cuma sehari 2 hari doang Karena sisanya ya latihan tambahan sama pertandingan Dan kebetulan juga guru-gurunya juga memahami ya Ya betul Ya kan sekolah khusus olahraga wan Makanya Tetep ada pendidikan formal Tapi ya memang dipenetaskan untuk prestasi Dan waktu itu tuh ada sekolah malam ya kita Nah itu bahkan Wah Maka ada sekolah malam Lu bayangin Kelar latihan dari pagi Kelar latihan jam setengah 6 Sampai jam 8 Kurang lah Terus kita Geburuk-geburuk Mandi Terus langsung ke sekolah Dan di sekolah kita langsung Kadang-kadang jam 10 kita tambahan lagi Terus sampai jam 1 Atau jam 12 kita makan Dan langsung jam 1 kita latihan lagi Iya makanya Bener-bener padat banget Dan jam 7 malam kita sekolah Dan itu kita lakuin dari Senin sampai Jumat Sabtu kita latihan setengah hari ya Setengah hari Baru abis itu Hari Sabtu itu kayak bagikan lari 25 kilo kan Nah itu malah Yang setengah hari itu kadang programnya lebih berat Abis itu baru boleh Mau stay di asrama atau balik rumah Kebetulan kita sama-sama di Jakarta Mungkin kadang-kadang balik rumah Oke Tal Terus tadi balik lagi yang lu tanyain ke gua Ya itu kan tadi tantangannya Yang sama-sama kita juga udah Kita udah bayangkan Seperti itu Dan Ya Alhamdulillah sih Kalau dari sisi gua Mungkin gua pernah jadi Kejuara Peringkat 1 nasional Kejuara kejurnas Terus gua juniornya juga ikut Semifinalis kejuaraan Asia Waktu itu terus semifinalis juga Kejuaraan dunia di Kanada Waktu itu junior Terus gua juga pernah Ijara ke Jepang Di sana untuk main Liga Terus gua juga Mungkin secara kompetisi Udah semakin padat Dan ya Ditambah umur yang memang udah Tidak kompetitif lagi Untuk bersaing Kebetulan beberapa ikut Super Series yang ada di luar Bener-bener gak pernah tembus Waktu itu gua masih Eranya jamannya Chenlong Yang juara olimpik Chenlong yang tinggi Kita dulu kan angkatan barengnya Masih Gua liung day Kita kan bareng waktu itu Waktu kejuaraan-kejuaraan junior kan Asian school Asian junior Jaman itu tuh 2005-2006 lah ya Kita mainnya Betul Nah kita kan udah bicara Masalah pencapaian juga kan Tantangan seorang atlet Dan juga pencapaian kita Sebagai seorang atlet Kayak gimana Dan akhirnya kayak gue nih Coba akhirnya udah Di usia gue juga yang udah Gak kompetitif lagi Untuk bersaing Akhirnya gue memutuskan Untuk Gue kuliah juga Terus gue juga akhirnya Coba untuk memulai Bisnis Atau usaha ya Mulai dari toko olahraga Sampai alhamdulillah Gue punya ada dua Gorbat Minton Nah sekarang sampai jalan Nah lu sendiri ini Bukannya hilang sih sebenernya Ceritain dong Setelah itu lu kayak gini Gue siap banget Bener-bener yang kayak Terakhir gue tanding itu Di 2006 Yang lagi porda Kebetulan Gue ditawarin untuk kuliah Oke Milih pendidikan Kalau gue lebih Oke Kuliah di mana Di universitas Wah susah Susah ke masuk situ Indonesia banget Gue juga gak nyangka Gue bakal jadi anak UI Tadi aku selalu bilang Universitas Insya Allah Ya lulus aja Karena Terakhir terus aja Betul Waktu itu malah gue juga Sering ketemu kita di UI Tapi gue bukannya kuliah Gue tau nyamperin Pacar lama Sekali jadi istri Jadi emang waktu itu Dian istri gue juga Kuliah disitu Pas banget Emang ketemu lu lagi juga kan Emang dunia itu Sempit banget Karena emang ya Deket juga kan UI nya di Depok Pas banget juga Deket situ Ketemu Krista lagi Natal terus Gue pengen Coba dong Bagiin tips Ke temen-temen Yang mungkin Ya temen-temen atlet Atau mungkin orang tua atlet Yang sedang merintis Anaknya nih Yang berkarir di dunia bulu tangkis Kita bicara Ya garis besarnya lah ya Mungkin secara pencapaian Kita memang Semaksimalnya Seperti yang tadi Udah kita jelaskan Tapi kan mungkin kita bisa Bagi tips sedikit Perjalanan Gimana Untuk pencapaian-pencapaiannya Ya Kalau buat gue pribadi Menurut gue nih ya bang Dari pribadinya gue ya Ya Buat orang-orang tua Yang pada pengen Anaknya jadi atlet juga Entah itu Mau jadi atlet Berprestasi Atau cuman hanya Sekedar Bisa bermain bulu tangkis Itu ada beda Oke Jadi kalau Emang lu pengen Anak lu berprestasi Kayak Kevin Sanjaya Atau Ya kayak Owi Si Butet Itu Itu Lu harus relain sama pendidikan Oke Karena gak bisa gabung Sebenernya sih bisa aja Tapi ya Agak beban Atau berat untuk Soanaknya itu Karena Capek untuk Pas lagi Kalau latihan terus kan Itu capek ya Pas lagi di sekolah juga Iya Karena udah bener-bener capek Kita latihan Udah di kuras Terus kita mikirin lagi Masalah pelajaran Nah Dari situ Dari orang tuanya Dulu nih Bener-bener niatin Dan Pastiin juga Itu kemauan anaknya Kalau bukan kemauan anaknya Itu juga Agak susah Yang ada Latihannya Ya Anggot-anggotan lah Pokoknya Lebih asik itu Kalau emang kemauan dari anak Tapi ya sebagai orang tua Pasti harus mendukung juga Walaupun misalnya Anaknya ya gimana ya Lebih enak jadi Ngedorongnya ya Jadi saling sama-sama Mendukung Anak pengen Ya orang tuanya Harus tuntut juga nih Dukung Ada juga yang kayak Orang tua dukung Anaknya enggak Iya Atau kebalikannya ya Ada yang kebalikannya juga Anaknya emang pengen banget Orang tuanya bukan gak Ngedukung sebenarnya Ada yang dari Di satu sisi Masalah waktunya Untuk agak susah Memanage Yang kedua Mohon maaf ya Kadang materi juga Yang lebih lupakan itu Hal materi Yang lupa Namanya masuk Klub bulu tangkis itu Ya bisa dibilang Enggak murah Betul Ya Nah terus abis itu Ya Kalau anak lo udah juara Pasti bakalan bisa masuk Masrama kok Iya Biasiswa Biasiswa Dan biasanya Tiap bulannya itu Juga dapet uang sama aku Iya Kayak kita dulu kan dapet uang Kalau lo waktu itu masih kecil Iya dan sekarang sebenarnya Lebih enak lagi Karena pertandingan Makin banyak Iya Klub makin banyak Dan makin banyak juga Jalur-jalur Biasiswa Oh gitu Dari klub-klub besar Maupun klub-klub menengah juga Iya Makanya jadi sekarang tuh Potensinya Yang dari kecil-kecil yang dari SBI aja Udah Udah mereka Udah bisa masuk Dapet beasiswa Mereka udah bisa ada yang mungkin Dapet uang saku Udah dapet fasilitas di asrama Latihan dan pertandingan Makanya kan Secara industri nya sih Memang Udah makin berkembang Daripada zamannya kita juga Kalau dulu kan kita Kalau mau dapet uang itu Ibadah kata Harus juara dulu Kalau juara 3 aja Belum tentu dapet Iya Kayak Sirenas aja Gue juga masih inget banget Jaman-jaman Sirenas Dapet 300 ribu Itu udah seneng banget Dapetnya raket bang Iya kadang Nah itu kan sebenarnya sih Bukan dari sisi materi nya ya Tapi memang pencapaian itu Bahkan kayak Mungkin Medali-medali apa yang kita dapat Wah ini sih Perjuangannya Udah gak bisa Dergambarkan dari Digantikan dengan materi sih Bahasanya sih kayak gitu Jadi memang Ya butuh Orang tuanya Butuh bener-bener support Pengelubanan Dan Kalau emang kita tetap pengen Pendidikannya bagus Itu ya Mungkin ada Sekolah juga yang mendukung Betul Tapi Kayaknya gak semua sekolah Mendukung untuk keprestasi Yang namanya Di luar non-akademik Oke Kalau gak salah Iya Makanya sekarang Yang klub-klub besar Seperti Jarum Di Raya Dia memang udah ada Sekolah khusus sendiri ya Tetap Untuk pendidikan formanya Mereka juga gak Gak bener-bener Gak di Tekan banget Tapi tetap berjalan Sepertinya betul-betul berjalan Ya kayak kita kan Alumni dari Rabunan juga Iya betul Kita tetap belajar kok Iya Walaupun Ya gua sih Bukannya lu Sering bolos Nah tadi udah dijelasin juga Sama Krista Kita cerita gimana Persiapan untuk Istilahnya orang tua Untuk menyiapkan Anaknya menjadi seorang atlet Dan mungkin dari lu Mungkin ada Kata-kata apa tal Buat Atletnya sendiri nih Yang sekarang lagi Pengen berkarir Buat gue Buat Atlet-atlet nih Iya Yang paling penting itu Lawan males Diri sendiri Oke Lawan males ya Lawan males diri sendiri Itu akan ngebentuk mental juga ya Iya Dan tetap yang sama Kayak Selalu Jaga etika kita juga Betul Setiap orang Harus Iya Karena memang Iya Rata-rata atlet itu Setidaknya kan Didoain juga Mau orang-orang Kalau kita punya sikap baik Iya Kasih orang akan Doain yang baik Iya Rata-rata memang atlet harus Gitu sih Banyak ya Bener-bener kayak Sopan santun Kita gak cuma sama senior kita doang Semua Semua orang tuanya Apalagi sama orang-orang tua Sekitarnya Yang ada di sekitar Kalau lu bang? Hmm Kalau dari gue gini sih Memang Dari yang awal kita dibentuk Untuk bangun pagi Latihan Sekolah Disiplin Itu bener-bener kayak Gue ngerasa sih Bener-bener mental kita tuh Sekarang Menjadi dewasa tuh Udah bener-bener kebentuk Dari situ Jadi Ya Dari situ Makanya Gue juga gini ya Kita tuh all out aja Sebenernya Kita tuh pokoknya Semaksimal mungkin Ketika kita jadi atlet Kita Jangan sampai Kita menyanyiakan Waktu kita Kita kan Banyak kan Apa Kayak termasuk Pelatih kita kan juga bilang Masa dimana Yang lain Masih bisa bermain Di luar dan segala macem Tapi dengan intensitas Waktu kita harus Latihan terus Dan segala macem Makanya kan Jangan sia-siakan Waktu itu Nah Gue juga kepengen Dari situ Udah bener-bener Mental kebentuk Kita bener-bener Semaksimal mungkin Pokoknya kita Iktiar Ya kita Lihat nanti Ya Tuhan yang Bener-bener Mengasih Mengiringin kita jalan Mungkin nanti Kalaupun seandainya Kita nanti Tidak ada di pencapaian puncak Secara prestasi Mungkin kan Banyak aja jalannya Gitu Kayak mungkin Lu Bisa dilirik Di Universitas besar Terus lu juga bisa Diada di Pegawai kepemerintahan Kayak gue juga Ya termasuk Gue sebenernya Ada dua beasiswa Waktu itu Perbanas sama Universitas Indonesia Cuman memang Waktu itu gue Gak fokus Untuk Kuliah Waktu itu Tapi gue Lu masih tetap Belutangkis bang Gue masih tetap Belutangkis Waktu itu kan Gak 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 fokusin itu Cuman waktu itu Akhirnya gue coba Hijrah ke Jepang Gue malah balik Terus abis itu Gue kuliah Dan gue malah juga Justru dapet Waktu itu Gue juga sebenernya Main super series juga Waktu masih di Jepang Main liga Main super series Main beberapa kompetisi Challenge juga Dan pas gue balik ke Indonesia Gue kuliah Dan sebenernya gue juga Udah diterima Di beberapa perusahaan BUMD BUMN Itu udah banyak juga Yang nawarin Jadi ya mungkin gue ambil Salah satunya Yaitu perusahaan yang ada Di BUMD Yang ada di Sumatera Selatan Waktu itu di Bang Sumsel Ya Bang Sumsel Tapi enaknya Dia di Cabang Jakarta Dan masih memberikan Waktu gue tuh Untuk bisa latihan Dan segala macem Seperti itu Nah terus juga kan Dari situ kan Ya sebenernya kan Alhamdulillah Banyak link Banyak link Yang kita punya Walaupun akhirnya Gue juga memutuskan Ternyata gue untuk Terjun ke wira usaha Ya dari situ Justru juga lebih banyak Dengan networking Yang gue punya Dan sesuai dengan passion Gue juga Gitu kan Akhirnya ya Alhamdulillah ya Mungkin Ya Bicara mengenai masalah Nasib kan kita juga Iya Kita gak ada yang tau Dan ya Allah kan Memberikan yang terbaik nih Jalannya Seperti apa yang sekarang Kita jalankan Karena sekarang udah ada takdir Iya Dari putangkis itu Banyak kan Link-linknya Bang Jadinya Iya betul Kita juga Gue juga masih suka ngelatih Lu juga masih suka ngelatih Nah dari situ lagi kan Juga ketemu orang tua atlet Ketemu temen baru Kita punya komunitas Dan segala macem Banyak aja kan Jalannya Dari putangkis Pokoknya itu banyak banget Komunitas-komunitas Atau jadi kayak Ling-ling gue yang kayak Ya jujur yang kayak Gue kuliah juga Gak mungkin lah kalo Kayaknya pake otak gue sendiri Kalo gak pake jalur prestasi Iya iya betul Buat gue iya banget Terus abis itu kayak gue kerja juga Emang dulu juga abis lulus kerja juga kayak Ya banyak lah Urusan yang langsung nawar-nawarin Karena ada beberapa pusatnya Yang membutuhkan atlet Iya betul Jadi Buat orang tua atlet juga nih Jangan takut nih Iya Kalo anaknya emang gak jadi atlet Atlet yang Bener-bener masuk yang kayak di Platnas Atau apa Banyak kok kantor yang bisa nerima Iya Dan dari kuliah pun juga gak usah Perkecil hati nanti Terus terang Gue dari beberapa universitas yang nawarin gue juga Sampai akhirnya gue di Perbanas itu Gue bisa ikut kejuaran Yang mahasiswa Yang mahasiswa deh Dan yang apa yang kita hadapin setelah mungkin di usia kita yang udah tidak remaja lagi Kita makin siap sih Makin bisa untuk mengatasi segala Lebih tangguh Mau jadi pelatih banyak teman-teman kita kan Ada yang dua negeri Ada yang di Platnas Kayak gitu Wah ada yang jadi bintang buat entertain banget tuh Nah betul Ada Penutri Ada Bang Agri Ada Coach Agri Aduh Kalau udah disebut harus dateng nih dong Kayaknya ya Harus kita paksa ya Nah betul Kucil Oke Tal Makasih banyak ya udah dateng Di RallyCast Dukung terus channel ini Jangan lupa tuh komunitas nanti pada lihat tutornya Crystal ya Siap Dan jangan lupa main di GorMZ juga Ayo dong Siap Gue udah ngajakin komunitas gue bang Oke sip Bak nonton kuy Kita kita main barnya Badminton kuy Kita tunggu kedatangannya di GorMepa Esports MZ Siap Terima kasih telah Wakin' Wakin' up on your soul Badminton kuy Badminton kuy